Majelis Ulama Indonesia atau MUI kembali menggelar Masyawarah Daerah atau Musda ke-5 yang diselenggarakan di Gedung Sesat Agung Nuwa Balak, Lampung Tengah dengan mengusung tema meneguhkan peran MUI dalam merajut ukuah dan memperarat Islam Wasaliah di Kabupaten Lampung Tengah. Musda ke-5 ini berlangsung hikmat. Acara tersebut dibuka langsung Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dan dihadiri Ketua MUI Provinsi Lampung M. Mukri. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad mengatakan selamat atas tersengarannya Musda MUI ke-5. Dengan kegiatan Musda MUI ke-5 ini diharapkan dapat menghasilkan sosok pemimpin yang baik serta bisa terus bersinergi dengan segenap lapisan masyarakat dan pemerintah daerah Lampung Tengah. Terpisah Ketua MUI Provinsi Lampung M. Mukri mengatakan siapapun yang terpilih menjadi Ketua MUI diharapkan bisa terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sebab MUI hadir untuk selalu membangun kebersamaan serta kerukunan dengan seluruh umat beragama sehingga tercipta suasana yang harmonis dan kondusif. Berdasarkan hasil Musda ke-5, Ketua MUI Lampung Tengah kembali dipimpin oleh Mutawali. Hari ini kita menghadir pembukaan Musda MUI Keputu Lampung Tengah yang ke-5. Harapan saya bahwa dengan adanya Musda ini ada organisasi ke depan supaya pengurusnya juga lebih baik, ada program kerja ke depan yang lebih baik. Dan satu harapan saya bahwa sinergi antara pemerintah dengan seluruh ramai yang ada dan juga bisa berjalan dengan baik. Dan harapan saya dengan bersamaan ini juga kita akan berupaya untuk ke depan diharapkan nanti siapapun pengurusnya gitu ya harus bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Jadi kehadiran MUI adalah untuk memberikan guidance bagaimana membangun kebersamaan, kerukunan bukan hanya sesama muslim tapi juga dengan saudara-saudara yang bintas agama. Itu tujuannya. Jadi menjaga suasana agar Lampung Tengah yang sudah kondusif semakin kondusif, yang sudah nyaman semakin nyaman. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.